Makanan yang kayak gitu yang paling enak, ya kan? Bikin lapar aja ya. Bermirsa saat musim penghujan seperti sekarang ini, lebah akan beristirahat memproduksi madu dan serangga ini akan menunjukkan serbuk sari bunga sebagai makanan bagi laku lebah. Jadi kita akan ngomongin lebah, karena ini selain berhasil ya, serbuk sari bunga atau bipolen ternyata juga mampu menjadi ladang usaha yang menjanjikan. Dikenal sebagai penghasil madu, lebah sebenarnya juga mampu menghasilkan beragam hal. Salah satunya adalah bipolen. Kasiat bipolen bagi kesehatan tidak kalah manjur dibandingkan madu atau royal jelly. Di kalangan peternak lebah, usaha lebah bipolen lumayan menjanjikan lantaran harganya yang lebih menguntungkan bahkan ketimbang madu itu sendiri. Seperti halnya yang selama ini dilakukan Imam Solihin, pria asal Jugo Mojo, Kediri Jawa Timur ini setiap hari mengontrol kotak-kotak lebah miliknya untuk memasang jaring-jaring. Jaring-jaring ini berfungsi untuk menyaring bipolen yang dibawa masuk lebah ke dalam kotak, di mana bipolen merupakan bahan makanan untuk indukan lebah atau ratu lebah. Di bawah kotak lebah, Solihin juga meletakkan wadah guna menampung bipolen yang jatuh. Dari 100 kotak lebah miliknya, ia bersama rekannya mampu mengumpulkan 2-4 kg bipolen. Hasil itu semua diperoleh pria berusia 45 tahun ini hanya dalam waktu 2 jam. Pasalnya, jika terlalu lama jaring dipasang pada kotak lebah, dikhawatirkan serangga ini akan kekurangan makanan. Bipolen sendiri adalah serbuk sari dari lebah yang kaya akan beragam kandungan dan berasal dari beberapa jenis bunga. Di pasaran, Solihin menjual bipolen di kisaran 5.000 rupiah untuk ukuran 20 ml. Dalam sehari, ia pun mengaku mampu mengantongi keuntungan 1 hingga 1,2 juta rupiah. Madhiri Rahmawan, kontributor Tulung Agung, Jawa Timur Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!